Hmm, jadi ada kabar terbaru mengenai masa Munecun Norifan Season 2 Yap, akhirnya setelah 5 tahun menanti panjang kita ya kan Akhirnya ada kabar atau kejelasan mengenai Season 2-nya yang akan tayang pada Spring 2023 ini Ya, tahun depan maksudnya berarti Spring itu bulan April ya Hmm, studio yang garap itu masih Silverlink katanya Dan juga mereka udah nunjukin cuplikan sedikit trailer-nya juga ya kan Jadi disini kita lihat, wah Aki-nya makin cakep ya Gue jadi ingat dulu gue pernah bikin list karakter-karakter anime paling cakep di anime yang gue tonton Dan Aki itu jadi salah satu karakter yang gue masukin list selaras dengan Kuro Yuki Hime dan lain-lain ya Gue udah agak lupa sih listnya siapa aja, tapi gue ingat Aki jadi salah satunya ya kan Dan akhirnya bisa dilihat Aki lagi woy Oke, cakep lah mantap jiwa Season 2 udah deket ya kan Dan juga studionya gak berubah gitu Masih Silverlink yang garap Dan juga disini ada karakter cewek baru ya Gue udah gak terlalu ingat sih Karena udah 5 tahun ya kan ceritanya ini seperti apa Tapi gue juga gak tau ini karakter siapa Kayaknya karakter baru ya kan Dan juga dia pake penutup mata nih Banyak nih biasanya fans karakter-karakter cewek penutup mata kayak gini Istilahnya cakep aja ya kan Kalau cowok ya makanya kayak bajak laut so edgy Tapi kalau cewek ya makanya entah kenapa kawaii aja gitu Penutup mata kayak gitu Mungkin itu pesonanya di karakter anime cewek kali ya Dan juga selain itu ya Si Masamune-nya masih kegeeran seperti biasa Narsis dan juga ini ada karakter yang dulu sering diajek-ajek si Babu katanya Betulnya buat kalian yang belum pernah nonton Masamune Itu ceritanya tentang pembalasan dendam si Masamune ya Yang mana pas kecilnya dia merasa dipermainkan sama Aki Tapi sebenernya ada kesalahpahaman disitu Dan si Masamune pun dendam kesumat karena hal itu Dan akhirnya dia ingin memutuskan membalas dendam pada Aki ya kan Dan begitulah jalan ceritanya Sampai itulah di season 1-nya lah Kalau di season 2-nya memang mereka udah kayaknya Udah makin dekat ya Ya intinya kita nantiin aja deh season 2-nya pada bulan April 2023 nanti Sampai jumpa di video selanjutnya